Apa kabar sayang? Kebetulan banget aku ketemu sama simpuan ayah aku. Kalau kamu tahu aku udah nikah sama ayah kamu, apa kamu bisa meremehkan aku lagi, Ray? Gimana Bu Erika? Semuanya perjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar dong. Perasaan saya juga jauh lebih loga setelah saya cerita soal perasaan saya. Saya yakin sih. Apa yang Bu Erika lakukan saat ini pasti akan membuangkan hasil yang sangat berarti untuk Bu Erika kedepannya. Ya saya cuma berharap Ibu Erika bisa konsisten dengan hal ini. Kalau dibarkan rasaan dokter, saya gak mungkin dilakuin ini semua. Apa yang saya lakuin bukan apa-apa Bu Erika. Saya cuma bisa memberikan saran kepada Bu Erika, dan cuma bisa membantu Ibu Erika sebisa mungkin. Dan untuk sesi selanjutnya, kalau misalnya Bu Erika pengen ditemenin, kabarin saya aja ya. Baik dok. Silahkan. Silahkan. Ah Bu Erika. Nanti tolong sampai ke Bagas, kalau kapan-kapan ada waktu, saya pengen ngajakin Bagas main lagi. Itu juga kalau Ibu Erika nguzin. Terima kasih ya dong. Sam-sam. Hati-hati Bu Erika. Raya, sebentar ya. Om mau ke kantor dulu. Ada dokumen yang harus om ambil. Iya om, gak apa-apa. Sabar ya sayang. Abis itu kita langsung jalan-jalan kok. Iya papa. Kak Raya, Juro boleh gak nonton live streaming Blackpink? Oh boleh kok. Sebentar ya. Biasaan nih Mas Hirman selalu jemput Zura lebih awal. Telefon gak diangkat, apartemennya juga gak ada. Disini dia juga gak ada. Mana sih dibawa Zura? Aku doang kangen banget sama Zura. Wildo gak boleh tau kalau Raya ada disini. Nanti yang ada dia nekat untuk ngasih tau pernikahan dia dengan harga. Zura bisa sakit tinggal sama kamu. Kamu kenapa sih gak menarik aku? Kamu ngapain ada disini? Zura mana? Udah cukup waktu dia sama kamu. Sekarang aku mau ngantri dia pulang. Aku dijanji sama Zura untuk ngajak dia main. Main? Terus dia baru pulang sekolah. Aku yang tau jam mainnya dia jam istirahatnya dia. Lama-lama Zura bisa sakit tinggal sama kamu. Itu kan Miss Trumbelmaker. Gue masih penasaran. Kenapa Miss Trumbelmaker itu cabut laporannya begitu aja? Sebaiknya gue tanya langsung. Zura, sebentar ya. Raya keluar dulu. Tapi kamu janji aja jangan kemana-mana. Iya kak Raya. Aku udah kasih kamu kesempatan ya buat ketemu sama Zura. Jadi kamu jangan halangin aku buat jemput dia. Kamu bilang kamu ngasih kesempatan. Zura milih sendiri untuk ikut sama aku. Dan aku udah janji sama dia untuk ngajak dia main. Jadi jangan hancurkan kebahagiaan dia. Kenapa Raya malah keluar ya? Coba aja aku bak janji sama masyarga buat kasih dia waktu. Untuk kasih tau anak-anaknya soal peringat kita. Pasti aku udah kasih tau Raya sekarang. Raya? Kebetulan banget ketemu di sini. Apa kabar sayang? Kebetulan banget aku ketemu sama semingguan ayahmu. Kalau kamu tau aku udah nikah sama ayah kamu. Apa kamu bisa meremehkan aku lagi Raya? Raya ikut Om aja masuk ke mobil aja oke? Maaf Om, aku masih mau ngomong sama Tante Wilda. Kenapa Tante Wilda tiba-tiba cabut laporannya? Jawab. Om Firman sama Bunda belum cerita ya? Soal semuanya. Gak apa. Hai, ayo. Masuk mobil aja ya. Om Firman kenapa ya? Gak mau gue ngomong sama Mr. No make up. Raya, ayo. Ikut dong aja kita pergi dari sini oke? Gak mau Om aku. Raya. Kalo penasaran. Nomor Tante jangan diblokir. Kapan gue blokir nomor Mr. No make up? Gue harus check handphone gue. Raya, kita pergi dari sini oke? Ayo. Ayo, ayo. Zura. Kalo Zura, Karya boleh menjemah ke Karya nggak? Say. Iya. Anetan, Karya. Siapa yang ngeblok nomor Miss Trumblmaker di HP gue? Weh. Perasaan gue gak pernah ngeblok nomor dia deh. Wah, iya Zura. Raya pasti udah mulai curiga kalo aku yang ngeblok nomornya Wilda dari handphone ya. Mama mau ngapain ke kantor Papa? Eh, Mama tadi ke kantor Papa itu mau ngajak Zura jalan-jalan. Tapi tadi Papa udah bilang kok kalo Zura itu mau jalan-jalan sama Kak Raya. Jadi Papa nggak ambil dokumen? Eh, nggak jadi. Soalnya tadi Papa udah minta tolong sama karyawan Papa untuk ngambil dokumen itu dan dokumennya kasih ke klien, sayang. Why? Aku nggak bisa bilang terus terang ke Zura kalo aku mau menghindari Raya berkomunikasi sama Wilda. Why, Papa? Oh, it's okay honey. Just forget about it. Oke? Kita langsung jalan-jalan aja ya. Iya, Pa. Tadi Ong Firman keliatan gelagapan waktu gue tanya soal dia yang nggak jadi kirim video Blink ke Zura. Terus, Ong Firman juga barusan keliatan banget berusaha ngejauhin gue dari kantor dia. Jangan-jangan Ong Firman udah tau apa alasan Ministro Mblemaker cabut laporan itu. Dan jangan-jangan juga waktu itu Ong Firman pinjil HP aku Cuma buat blokir umurnya Tante Wilda. Tapi buat apa? Mas Firman selalu wajahiku campur dan hulangin aku deketin anak-anaknya Mas Harga. Raya, kalo penasaran umur Tante jangan di blok tuh. Aku yakin Raya pasti lagi penasaran sekarang kenapa aku mau cabut laporannya. Apalagi kelakuan Mas Firman yang jelas banget berusaha ngejauhin aku dari Raya. Aku seneng banget. Sekarang aku nggak perlu repot-repot lagi buat deketin Raya, Albi atau Shira untuk kasih tau soal pernikahanku sama Mas Harga. Karena sebentar lagi pasti Raya akan cari tau sendiri apa yang sebenernya terjadi. Terima kasih.